Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Michael Chandra Luar biasa Sebelum saya perkenalkan teman saya, saya ingin bercerita sedikit soal saya Kalau Anda melihat saya memahir berbicara di depan orang banyak Mungkin ada baiknya saya bercita bahwa saya sebenarnya lahir dengan karakter pemalu Tapi beruntung ada orang-orang yang peduli terhadap kehidupan saya Berbagi ilmunya kepada saya Tapi kalau ngomong soal tantangan stand up comedian Hmm, nampaknya itu belum berhasil saya taklukan Tapi ada teman saya yang jago Mari kita berikan teputan yang meriah untuk David Nurbianto Selamat malam Terima kasih Sebenarnya Michael ini tadi ngakunya cuma teman ya Padahal kita saudara loh Lihat ya muka kita mirip ya Michael kamu jangan Ini ya jangan bohong ya Kita tuh saudara Kita tuh saudara lain ibu lain bapak Dan kebetulan muka kita mirip Tapi beda nasib Kalau Michael ini pembaca berita Saya juga pembaca berita Cuma di musola Tepuk tangan boleh buat kita semua Dan saya punya pantun untuk acara ini ya Bang Markum pakai sendal jepit Bang Maman naik teronton Assalamualaikum saya David Pria Idaman para penonton Dan tadi sama-sama kita lihat Ada teman-teman dari Yayasan Galuh Tepuk tangan buat Yayasan Galuh Saya dengar ceritanya tuh terinyo gitu Big respect lah buat beliau-beliau ini ya Karena menurut saya apa yang dilakukan Yayasan Galuh ini Hal yang sangat sulit Bahkan mungkin level kesulitannya itu menyamai Move on dari mantan terindah Loh itu susah ya? Sulit banget loh bagi saya loh Iya itu sulit banget Bahkan menurut saya Kalau ada aplikasi handphone Android Yang namanya move on Itu paling tidak itu adalah aplikasi yang paling susah di download Kalaupun bisa kita download Jalaninnya tetap susah Sering ngeheng Kenapa? Karena masih rentan virus mantan Dan kalau ngeliat Tadi teman-teman dari Yayasan Galuh Saya juga jadi galuh nih sama Teman-teman mahasiswa yang di atas sana Beda ya? Galuh itu singkatan Gampang luluh Jadi Orang-orang yang penuh kepedulian seperti itu Harus kita contoh gitu Karena anak muda zaman sekarang tuh kadang-kadang suka kurang peduli gitu Dia lebih peduli sama hal-hal yang menurut saya lebih Gak penting gitu Tidak jadi prioritas Misalkan tadi kayak Yayasan Galuh adalah menampung Orang-orang dengan gangguan jiwa Dan aja juga nanti ada Yayasan Sayap Ibu Yang menampung anak-anak yang terlantar Ini menurut saya adalah prioritas Karena dahulukan kesesama manusia Karena saya sering baca berita Michael Di internet banyak tuh orang yang lebih peduli Sama binatang Misalkan banyak itu di internet itu Adopsi anak monyet Serius Dan mereka menganggap Anak monyet itu sebagai anaknya sendiri Menurut saya dengan masih banyak anak-anak Indonesia yang terlantar Harusnya yang lebih diperhatikan adalah anak-anak Indonesia Betul tidak? Makanya tepuk tangan buat orang-orang yang seperti ini Bukannya salah Ngadopsi anak monyet bukannya salah Cuman saya kurang ini aja Kurang serg aja gitu Bayangin Dia ngadopsi anak monyet Terus ini orang menganggap monyet sebagai anaknya sendiri Yang pernah saya baca Kewajiban orang tua terhadap anaknya itu ada tiga Nah ini susah nih Ketika dia adopsi anak monyet Kewajiban yang pertama adalah Memberikan nama yang baik Nah mau dikasih nama siapa nih monyet? Sudah gampang lah Kasih nama Patrick gitu misalkan ya Kelar urusan Nah kewajiban yang kedua Itu lebih susah lagi Karena kewajiban yang kedua adalah Memberikan pendidikan yang layak Waduh mau di sekolahin dimana nih Patrick? Di TK? Taman kera-kera? Itu baru kewajiban yang kedua Kewajiban yang ketiga ini lebih sulit Kewajiban orang tua terhadap anaknya Yang ketiga adalah Menikahkan Wah mau dinikahin nama siapa nih Patrick? Tepuk tangan buat kita semua Dan yang saya seneng gitu dari teman-teman ini Dengan segala keterbatasannya Mereka tetap semangat loh Salah satunya semangat untuk berolahraga ya Seperti yang saya dengar tadi Michael Ini orang-orang kayak saya aja kayak kita nih Aduh males banget olahraga ya Kadang kita tuh olahraga kadang cuma ngikutin tren Misalkan olahraga di Car Free Day Menurut saya orang-orang yang olahraga di Car Free Day Ini cuma ikut tren Ramainya pas hari minggu doang Pas hari Senin saya kesana kosong loh Kerja? Oh kerja ya? Malah pas di Sudirman hari Senin saya kecek ada yang lari Cuma sambil bawa-bawa onde-onde Ini harus di contoh Karena banyak orang yang olahraga cuma segedar gaya-gayaan Sering saya ke Car Free Day Ngeliat cewek cantik Lari pagi bawa anjing Iya sering ya? Kadang anjingnya lari dia aja jalan Bingung tuh Wah tapi untung cantik nih Saya godain Kalau kita godain ceweknya Anjingnya gong-gong Iya kan? Kalau kita godain anjingnya Ceweknya gong-gong Dan terakhir dari saya yang perlu dicatat adalah Dengan adanya yayasan-yayasan seperti ini Ini lebih terkontrol gimana masyarakat gitu Lebih terkontrol Enggak terlantar di jalan Karena kalau ada yang terlantar di jalan itu Bisa menimbulkan efek negatif Mungkin salah satunya adalah menimbulkan Hal-hal negatif seperti kriminalitas dan yang lain-lain gitu Ini untung ditambung sama yayasan sayap ibu dan yayasan galuh Tepuk tangan buat beliau Karena macem-macem Kalau orang udah di jalanan macem-macem Misalkan kayak pengamen Saya respect sama pengamen yang memang bener-bener kerja Nyanyi menghibur penonton Enggak cuman pengen nyari duit Karena masih banyak pengamen yang Cuman pengen asal aja gitu Sering gak kita lagi makan nih di pinggir jalan Lagi makan terus datang pengamen Kita kasih duit Pergi Kita mau makan lagi Datang lagi satu Itu seakan-akan tuh ada agensinya tuh Itu seakan-akan tuh pengamen udah ngantri tuh Nunggu giliran Kita kasih dua ribu Silahkan yang lain masuk gitu Itu kan gak enak ya Kita lagi makan keganggu Mau makan Dia nyanyi Namaku bento Rumah real estate Mobilku banyak Harta berlimpah Kasih dua ribu Pergi Baru mau nyuap Datang lagi satu Dan dia cuman lanjutin lagu yang tadi tuh Orang memanggilku Boss eksekutif Toko papan Atas Atas segalanya Semuanya dipanggil Asik Oke terima kasih Sekian dari saya David Durbianto Tetap di Michael Chandra Luar biasa Terima kasih